Jangan dia temenan sama dia gitu, kayaknya dia pengen sesuatu dari lo doang deh, gak tulus temenan sama lo deh. Oh yaudah, kalau emang dia pengen temenan sama gue, cuma pengen nambah-nambahin followers, ya gak apa-apa, gue gak masalah. Kok gue dapet data katanya dulu sempat mau bunuh diri? Ya pada saat itu aku sadar, ya apa gunanya sih aku mengakhiri hidup aku karena judgment dari orang lain yang gak bener. Lo ngebully orang, jangan lupa nih orang punya keluarga. Lo tuh salah satu menurut gue pemain film yang bisa acting. You acting itu menurut gue, lo jalanin tuh, hidup dia. Gue nonton kemarin yang, aduh sama Reza. Oh ya, series. Gue suka tuh, disitu lo main. Thank you. Gue bilang, ini anaknya mau istimewa. Sekarang lo dateng dengan 12 cerita Glenn Anggara. 12 cerita Glenn, Glenn? Anggara. Glenn Anggara. Ini tentang apa sih? Ini tuh ada bukunya kan, jadi dia kenapa 12 cerita Glenn Anggara, karena aku berperan sebagai Shena. Dia ini perempuan yang anak SMA pada umumnya, terus punya cita-cita yang tinggi, makanya selama SMA dia gak pernah pacaran. Terus lulus, eh kena gagal ginjal. Itu lu? Aku ceritanya. Terus? Terus akhirnya ya dia harus mengubur mimpinya itu dong. Terus harus fokus ke kesehatannya. Oke. Terus pas harus fokus ke kesehatannya, papanya meninggal, ekonominya menurun, jadi dia harus cuci darah juga. Jarang-jarang karena mamanya kerjanya cuma cleaning service. Jadi dia ya bener-bener udah mengubur mimpinya jauh-jauh lah. Abis itu karena dia ngira. Karena dia yakin lah. Pokoknya kayaknya hidup gue udah gak lama lagi deh. Jadi dia nulisin 12 keinginan dia. Terus kenapa Glenn Anggara? Karena 12 keinginannya itu dia pengen Glenn Anggara yang kabulin. Oh Glenn Anggara itu yang mainin siapa? Junior Roberts. Junior Roberts. Oh jadi pasangannya itu tuh di film itu. Sebenernya dia mau Glenn Anggara yang ngabulin itu cuma gara-gara dia yang nanya, lo jomblo gak? Jomblo. Kayak gak lo? Kayak? Kenapa? Yaudah deh, nih lo kabulin permintaan gue. Hah gila banget nih cewek, lo siapa gitu? Misalnya kabulin. Ya lo mau sedekah gak? Nih gue dikit lagi, lo mau metong nih. Lo mendingan kabulin deh permintaan gue. Daripada lo cuma jadi anak orang kayak yang pengangguran, mendingan duit lo lo sumbangin ke gue. Lo kabulin permintaan gue nih. Menarik sih, menarik-menarik gue ngebayangin menarik gitu loh. Iya aku juga baca skenario-nya karena kayak ya menarik sih. Menarik-menarik. Si karakter cewek ini gak biasa dan gak main-main-mainnya gitu. Aneh. Aneh. Tiba-tiba dateng terus nanya siapa yang jomblo. Siapa yang jomblo. Lo jomblo? Iya. Lo kaya? Iya. Nah lo kabulin nih 12 permintaan gue. Menarik sih. Terus cowok kan mungkin jadi penasaran kan? Pasti. Jadinya kayak yaudah deh coba gue kabulin. Apa sih kalau gak susah-susah amat, lumayan buat mengisi-ngisi hari gitu tuh awalnya. Jadi dari 12 permintaan itulah cerita itu mengalir. Makanya jadinya 12 cerita Glenn Anggara. Nah kalau mimpinya karakter lo sendiri di film ini, apa memang? Dia tuh pengen sekolah yang tinggi banget. Dia pengen sekolah ke Jerman. Pokoknya pengen banggain orang tuanya. Bener-bener karir-orienter banget. Nah aku ngerasa relate lah di situ. Kenapa itu? Karena aku orangnya juga lebih mikirin karir. Pantet diambil filmnya ya. Jadi pas baca, aku banget nih kayak gak terlalu mikirin kehidupan personal. Mikirin kayak karir. Amit-amit ya tapi ya sakitnya mah jangan. Tapi dari novelnya true story gak? Si penulisnya tuh nulis cerita ini terinspirasi tuh dari mamahnya. Jadi dia tuh berharap mamahnya kan udah meninggal. Dan dia berharap coba aja kalau mamah aku tuh ngasih tau dia maunya apa. Pasti akan aku kabulin. Akhirnya dia muncullah ide bikin 12 cerita ke negara gitu. Tidak plek-plekkan true story. Tidak plek-plekkan true story. Cuma terinspirasi dari kejadian nyata gitu. Dan lu yang memperhatikannya di film ya. Tanggal berapa yang mau tayang itu? 18 Agustus. 18 Agustus. 2022 di Biosko. Bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Kita nobar ya guys ya. Ini kru-kru gue yang miskin ini kita nobar ya. Mereka jarang nonton film. Nontonnya podcast. Kita aktir lah. Udah gue kasih duit. Nggak mau. Duitnya dipakai buat judi. Jadi di dalam kisah itu kan mau bunuh diri. Eh tidak ada mau bunuh diri ya. Nggak, nggak. Dia ceritanya mau meninggal tuh ya. Tapi kan gue mau relate sama kehidupan lu nih. Karena kebetulan lu ada yang disini. Gue pengen banget ngobrol sama seorang Prilly. Tapi dalam kondisi yang berbeda nih. Karena gue ngeliat banyak banget orang yang kurang menggali tentang lu. Padahal ya aku tuh suka banget podcast ini. Kenapa? Aku nontonin. Makasih ya. Kenapa? Nggak tau. Karena aku banyak banget nonton podcast. Kayak aku seneng banget ngeliatin orang ngobrol. Nah salah satu itu podcast ini. Karena ngebuat bintang tamunya tuh ngerasa nyaman. Terus akhirnya banyak cerita-cerita yang terkuat gitu lah. Jadinya kita bisa ngeliat sisi lain dari si bintang tamunya. Makanya kayak aku mau. Hari Minggu promo di Densu. Aku mau. Coba kita lihat dia ya. Kita beda dulu. Iya kan? Kita beda nih di Google. Tadi gue udah Google-Google lu. Dan gue orang yang simple. Gue akan bertanya sesimpel mungkin. Lu jawab deh. Jadi kayak lu waktu masih kecil itu katanya sering dibully. Itu lu dibully itu dengan kondisi seperti apa lu? Kalau lu dibully. Sebenernya tuh dibullynya bukan yang kayak dibully. Kayak di sinetron-sinetron atau di film-film yang sampe parah banget gitu. Enggak. Apalagi kan zaman dulu tuh gak ada kata bully. Ya orang ngata-ngatain. Terus gak ditemenin. Terus kan aku tuh paling kecil. Jadi tuh jadi anak bawang terus. Anak kecil ya? Karena kecil. Jadi kalau main game tuh. Ah Prilly lagi. Menjunin anak bawang aja. Gini-gini-gini-gini gitu loh. Sering lagi gue gituin temen gue. Iya, parah, parah. Bikin trauma tau. Masa sih? Enggak, tapi emang begitu permainan. Gimana sih? Iya, iya sih. Lo ngerti gak sih kita masih kecil? Iya, cuman kan kita kan sebagai yang tersingkirkan tuh. Ya kenapa sih gitu loh. Lo ngerasa apa sih kalau digituin sama kita? Kita lagi sih. Enggak gue gituin orang dulu soalnya. Biar gue denger. Lo ngerasa gimana sih? Iya, ngerasa kayak. Jadinya kenapa sih gitu? Jadinya menyalahkan diri sendiri. Kayak ini pasti gara-gara aku pendek gini-gini gitu. Jadinya ngerasa gak belong to circle itulah. Misalnya aku main apapun, gak ada yang harus kelompok sama aku. Karena emang aku kecil, jadi tidak menguntungkan untuk tim gitu loh. Iya, bener. Kayak misalnya aku main basket nih, yang kelompok sama aku tuh kesel. Gila, nih gak main sih kelompok sama Prilly. Ini ideanya gak nyampe gitu loh. Iya. Sampai aku gak mau gak seketawa. Emang itu ya kita pikirkan? Enggak gini loh. Iya, iya, iya. Cengli-cengli-nya lah ya. Kita kan kalau misalnya lagi ngumpul gitu kan, kita lihat mana yang beneficial, mana yang tidak kan. Ketika ada yang tidak beneficial, bukannya kita gak suka sama lo. Betul. Kayaknya, eh lo minggir dulu deh. Betul. Nah, betul. Makanya aku juga gak mendramatisir aku dibully di sekolah tuh kayak gimana. Aku malah justru lebih dibully sama netizen daripada di sekolah gitu kan. Nah, cuma kalau di sekolah tuh emang bener-bener, ya gitu. Misalnya main basket, ya orang gak ada yang mau sekelompok sama aku. Jadinya aku udah gak mau ikut ekskul basket. Ya iyalah, ngapain gue sekelompok sama lo? Main basket. Pemain yang lain gue sekelompok sama lo gak apa-apa. Iya, makanya, mama gak mau aku sekelompok sama lo gak apa-apa. Iya, mama gak mau aku sekelompok sama lo gak apa-apa. Jadi bener-bener gitu. Lagi lo ngapain di sekolah basket. Maaf, saya kan dulu punya cita-cita ingin tinggi ya. Oh, iya, iya, iya. Dulu kan ngeliat ada bakat-bakat pendek nih. Terus tiba-tiba kayak, bagaimana aku tinggi, ya olahraganya basket dan berenang. Betul, seles berenang, seles basket, semuanya tinggi kakak gitu loh. Jadinya kayak, tapi abis itu trauma ya, gara-gara dihindari. Insecure gak? Mulai insecure, mulai ada kayak... Pasti banget. Kalau, balik lagi, pas kecil kita gak tau nama insecure, rasa insecure tuh kayak gimana kita gak tau. Cuma, pernah gitu satu, ini aku selalu ingat kejadian ini. Aku nangis gitu, gara-gara yang gak ditemenin gitu. Terus jadi anak bawang terus. Aku nangis gitu, terus pulang gitu ke rumah. Ada papa aku di ruang tamu, terus aku nangis. Kenapa sih kamu nangis gitu? Kenapa sih gak ada yang mau temenan sama aku? Gitu. Abis itu, papa aku, namanya bapak-bapak ya, mengeliat anaknya nangis. Dia cuma ngasal doang. Udah tenang, gak usah nangis. Nanti suatu saat nanti semua orang mau temenan sama kamu. Ya dalam hati, apaan sih? Kita pasti gitu kan anak kecil. Mana mungkin ada orang yang mau seluruh Indonesia mau temenan sama aku. Tapi balik lagi omongan lal doa, mungkin itu adalah manifestasinya orang tua aku ya. Ya ternyata sekarang semua orang mau temenan sama aku. Itu kan ke-reverse tuh. Nah sekarang semua orang pengen temenan sama lo. Lo ngerasa nyaman gak akhirnya semua orang pengen temenan sama lo? Jadinya pas semua orang mau temenan sama aku, dan sekarang aku bisa menyuarakan apa yang aku ingin rasakan, apa yang aku ingin suarakan lewat platform aku, ya pasti bersyukur lah. Bersyukur ada di posisi sekarang. Gila, dulu kalau ingat dulu. Mana ada yang mau temenan sama gue gitu. Mana ada yang mirip gue gitu. Gua merasain itu juga sih. Tapi sekarang semua orang mau temenan sama gue, semua orang melihat gue sebagai manusia, ada lo gue disini gitu. Pasti bersyukur. Tapi yang bikin nyeseknya juga, ya banyak orang yang pengen temenan karena punya agenda tersendiri gitu. Lama-lama capek lo. Capek juga. Lama-lama capek. Lo ngerasa gitu gak? Ngerasa gitu sih, ngerasa kayak aku nih kalau kata temen aku, masalah di pertemanan atau ngeliat orang gitu, aku bodoh. Jadi kayak kata temen aku, ya Tuhan tuh emang adil, lo di karir pinter gitu, bisa ngeliat kerjaan apa segala macem, tapi di pertemanan lo bodoh banget. Bodohnya kayak gimana? Bodohnya karena aku bener-bener gak bisa ngeliat ini orang punya agenda apa gitu. Kayak aku gak bisa ngeliat orang itu beneran mau temenan sama aku atau enggak. Contoh-contoh, dalam kisahmu contoh. Iya contohnya misalnya menurut sahabat-sahabat aku nih orang gak tulus gitu. Tapi aku sih terima-terima aja dia sampai dimanfaatin gitu. Ceritanya, kamu punya temen. Iya. Berteman lah. Berteman. Tapi kata temenmu itu orang gak tulus gitu. Terus kayak, jangan dia temenan sama dia gitu. Kayaknya dia pengen sesuatu dari lo doang deh, gak tulus temenan sama lo deh. Nah kalau aku tuh gak bisa ngerasain itu dan gak bisa ngeliat itu. Nah emang gayanya gimana bertemannya sama kamu dia? Biasa aja dan yang kayak menurut temen aku kayak kayaknya dia sengaja deket sama lo. Misalnya kayak pengen panjat sosial doang, gak tulus sama lo. Atau awas lo jangan cerita terlalu dalam, jangan over sharing. Nanti rahasia lo dibongkar lo gini-gini. Aku tuh gak ada negative thinking gitu, gak ada. Jadi kayak gak ada mental curiga gitu atau gak ada rasa hati. Iya tulus aja gitu. Hati-hati gitu gak ada. Kayak masa sih enggak? Ah lo emang negative thinking aja kali gitu-gitu. Nanti tiba-tiba berasa, oh iya ternyata bener deng. Bener. Ternyata kayak, ternyata emang punya agenda lain gitu-gitu. Tapi balik lagi, aku juga gak apa-apa juga sih. Kamu ikhlas aja gitu. Iya kayak, oh yaudah kalau emang dia pengen temenan sama gue. Cuma pengen nambah-nambahin followers ya gak apa-apa. Gue gak masalah gitu. It's okay anyway gitu ya. Rugi juga, toh followers aku gak ilang juga dengan follow dia. Berarti kamu nih bukan jenis orang yang punya pemikiran buruk ya? Iya maksudnya kayak udahlah gitu. Karena menurut aku manusia pasti di dunia ini juga punya tujuan yang masing-masing. Kita gak bisa nyamain manusia itu harus punya tujuan yang sama kayak kita gitu. Iya gak sih? Iya bener. Cuma kalau dilihat dari kamu gayanya kayak gini, kamu kan gak punya pemikiran yang aneh-aneh toh. Kok gue dapet data katanya dulu sempet mau bunuh diri. Nah itu lain lagi. Ah itu kenapa? Karena gak pernah punya pikiran yang kayak gitu. Jadi pas ditimpa masalah, jadinya ngerasa kayak, oh ternyata aku bisa ya ditimpa masalah ini gitu. Masalah apa? Ya misalnya dapet, ya misalnya dibully sama orang. Ini masih yang dibully nih yang dulu nih? Bukan lah. Ini malah dibully sama netizen lah ini. Oh pas sudah jadi artis. Sudah jadi artis. Cerita, cerita wak. Iya cerita waw. Seneng aku denger gini-gini. Iya pas udah jadi artis kan kayak, tiap hari buka aku ada di infotainment. Aku ada di fase dimana, apa yang aku lakukan sedetail apapun tuh masuk infotainment. Ada tuh di fase itu. Tahun berapa tuh? 2014 lah. Soalnya kan sinetron kan, terus sinetronnya rating 1. Alhamdulillah gitu kan. Terus tiba-tiba, nah gak ngerasa kan kalau terkenal. Kamu gak ngerasa terkenal? Enggak. Makanya ada video aku bagi-bagi nomor telepon. Karena gak ngerasa terkenal. Jadi kayak, ada yang minta nomor telepon, oke kasih gitu. Karena gak ngerasa aku tuh siapa gitu. Enggak. Karena kan kita syuting-syuting doang, tapi gak nonton. Sebenernya gak ngerasa terkenal sama bodo, beda tipe. Jadi masuk, enggak, gue gak terkenal. Anggaplah gue gak terkenal ya. Terus gue gak bagi-bagi juga nomor telepon gue sih ke orang gitu loh. Maaf ya, Prilia. Lu ngerti gak sih maksudnya? Ini respon sahabat aku juga. Terus sahabat aku ya, lu bodoh banget sih lu. Antara terlalu baik, terlalu polos, emang gak ada otak aja tuh beda tipis. Berarti lu tipikal orang baik, lu tidak mau bikin orang itu kecewa ya? Betul, emang aku orangnya ya, aduh gimana ya nolaknya, lebih gak bisa nolak sih. Gak bisa nolak. Gak bisa nolak, bingung gitu. Dimintain nomor telepon sama orang, nolaknya gimana, tuh gak tau. Oke lanjut nih. Terus kan, udah lah pokoknya di 2014 itu ya syuting-syuting aja, kerja-kerja aja. Tapi gak ngerasa terkenal. Karena hidup kan di lokasi syuting doang. Gak pernah keluar. Jadi gak pernah ngerasain di luar dimintain foto atau gimana gitu. Terus kita juga gak nontonin sinetron kita sendiri ya. Kayak kita syuting-syuting aja gitu. Terus tiba-tiba, ternyata saya terkenal gitu ya. Wow, ternyata saya terkenal ya gitu. Apa itu lu tau lu terkenal? 2014 lah. Iya, 2014 setelah apa itu? Kejadian apa itu? Iya, pas sinetron, pas syuting sinetron. Ternyata sinetronnya booming. Enggak yang begitu paham gitu. Enggak begitu paham ternyata. Pas lu lagi keluar gitu maksudnya atau lagi ngapain gitu? Oh, pas lagi ngapain itu pas tiap hari infotainment buka aku semua gitu. Kalau lu liat berita gitu. Ini apaan sih gitu sampe berita-berita yang sebenernya gak harus masuk TV aja. Sampai masuk TV gitu. Udah ada belum dulu tanggapan Prilia atau tanggapan Leslie? Itu saking terkenalnya, lu bisa diminta tanggapan untuk semua hal loh itu. Oh iya, itu saya dimintain wawancaranya tanggapan kamu soal apa gitu. Gak ada hubungan sama saya gitu. Itu berarti lu udah terkenal. Oh gitu tandanya ya. Jadi kalau lu mau tau lu udah terkenal berarti udah ada tanggapan tuh. Oh gitu. Tanggapan Prili. Tanggapan saya berarti Alhamdulillah ya. Cuan buat mereka sial buat kau. Terus selalu ngomong abisin dulu. Terus yaudah lanjut lanjut. Yaudah terus ternyata aku terkenal sekali nih ya. Aku baru tau nih aku terkenal. Alhamdulillah gitu. Nah terus jadinya itu ngebuat aku sadar bahwa apapun yang aku lakukan sekecil apapun jadi berita dan dilihat sama orang gitu. Oke bagus. Yang dimana ternyata aku tidak bisa melakukan hal-hal yang menurut aku normal tapi sebenernya itu harus dijaga loh. Misalnya biasanya aku ngomong blak-blakan gitu ketawa-ketawa sama temen atau kayak gimana. Oh ternyata aku gak boleh gitu lagi ya gitu. Oh jadi tertekan. Dan itu kan I was 18. Aku masih umur 18. Gak ngerti. Gak ngerti caranya bagaimana berperilaku di depan kamera. Mana ngerti sih umur 18 tahun. Mesti belajar. Apalagi kayak baru bener-bener tau kalau aku terkenal gitu loh. Jadi gak menyiapkan diri untuk itu. Aku tidak dilatih untuk menjadi orang terkenal gitu. Memang itu terjadi begitu saja. Mesti belajar sendiri. Jadi belajar sendiri bagaimana menghadapi media, bagaimana di depan publik. Yang aku kan anaknya cuek banget ya. Maksudnya cuek sama penampilan, cuek sama apa. Maksudnya aku ketawa-ketawa aja. Ngomong-ngomong aja gitu. Itu mungkin karena kamu gak merasa cantik ya? Iya. Iya. Orang kalau tau dia cantik beda pasti gaya. Oh gitu. Oh iya pasti. Ih seneng udah dibacain gini. Iya enggak. Memang dari pengalaman hidupku begitu memang. Kalau orang merasa cantik beda. Kalau orang gak merasa cantik beda. Iya aku gak ngerasa cantik sih. Jadi kayak menjalani hidup biasa-biasa aja. Eh tapi ternyata mulai dari kayak. Jadi setiap aku tampil. Tiba-tiba ada aja nih bulian. Pertanyaan baju jelek banget sih. Gak tau fashion gitu-gitu. Dulu aku dikata-katain gak tau fashion. Gini-gini. Karena ya emang cuma pake baju kan. Seadanya aja ya kita taunya pake baju. Celana ke meja. Udah gitu. Mana ngerti anak umur 18 tahun disuruh fashion gitu kan. Dan kamu gak ngerasa itu perlu dilakukan. Gak ngerasa perlu dilakukan gitu. Gak ngerti ada profesi fashion stylist gitu. Gak ngerti gitu kan. Sama lagi gue juga gak tau dulu. Iya. Terus dikata-katain masalah baju. Dikata-katain masalah makeup. Balik lagi dulu aja pake bedak bayi gitu. Belum ngerti pake makeup beneran gitu. Apaan bedak bayi lu? Liat deh tayangan sinetron aku. Waktu awal-awal sinetron. Muka pucat sendiri. Karena gak ngerti pake makeup. Akhirnya di tengah-tengah sinetron. Makeup artisnya ngajarin. Jangan pake bedak itu. Kamu beli deh bedak ini. Dikasih bedak orang dewasa. Terus akhirnya tadinya kan aku makeup sendiri kalo syuting. Di tengah-tengah episode baru tuh di makeupin sama makeup artis. Aku makeupin ya dibikinin alisnya. Kalo awal-awal sinetron boleh di cek di Youtube. No makeup, bare face. Lucu lu ini orang nih. Beneran serius. Karena gak ngerti, gak paham kalo cewek tuh harus gimana sih gitu. Cuek lah aku. Terus yang membuat akhirnya kamu jadi depresi. Terus ada pemikiran mau bunuh diri di bagian mana aja. Ya itu tadi. Karena aku orangnya cuek. Terus aku juga orangnya tidak terlalu menjaga penampilan. Sehingga jadinya akumulatif kan. Dibully masalah fashion. Dibully masalah pemberitaan-pemberitaan yang ada. Padahal gak tau itu pemberitaannya datang dari mana. Terus waktu itu juga aku karena sinetronnya meledak. Terus dipasangkan sama pasangan aku pada saat itu. Tiba-tiba orang kayak menuntut aku harus pacaran gitu sama dia. Padahal aku punya kehidupan normal yang lain gitu loh. Ya waktu itu kan pasangan aku kan waktu sinetron dipasangin sama Aliando kan. Jessica Mila sama Kevin Julio. Orang pengen lu pacaran sama Aliando. Iya. Ya Kevin Julio sama Jessica Mila. Aku sama Aliando. Orang ngesip gitu lah. Kayak pacaran dong. Gini-gini segala macem. Segala macem gitu. Positive thinkingnya. Kalo kita ngeliat dari positive side. Enggak. Gue pikir positive thinkingnya lu berusaha pacaran. Positive thinkingnya berarti kan kita bagus actingnya kan. Orang jadi baper beneran gitu. Terus juga positive thinkingnya sinetronnya laku gitu kan. Tapi negative side-nya kan jadi banyak tekanan gitu. Banyak pemberitaan-pemberitaan yang ada di infotainment yang menekan aku pastinya. Apa yang kau gak suka? Iya apa aja jadi berita dan dipaksa untuk bisa memenuhi ekspektasi orang sih. Oh kamu di-pressure dengan tuntutan itu. Iya bener-bener. Ketika kamu gak lakuin. Iya memang gak terjadi soalnya. Tapi dipaksa. Ketika kamu gak lakuin mereka malah. Dibully. Dibully. Dibully banget dulu. Kamu ngerasa apa jadinya kalo kayak begitu? Kok gini sih jadi artis. Mungkin karena dulu awal-awalnya cita-cita aku emang gak pernah. Aku tidak pernah kepikiran fame atau populer itu akan menjadi satu elemen di dalam hidup aku gitu. Gak pernah ada di pikiran aku. Cita-cita aku gitu. Kalo ditanya sama orang. Cita-citanya mau apa? Mau jadi terkenal. Itu gak ada. Gak ada. Cita-cita apa dulu? I really wanna be a teacher dan dokter. Jadi dua profesi itu yang nyangkut. Yang pengen aku tuh pengen jadi dokter atau jadi guru. Gak ada tuh pengen jadi artis gitu. Gak ada. Balik lagi gak ngerasa cantik. Jadi ngerasa juga ngapain aku jadi artis. Makanya kamu jadi tambah kesel. Makanya jadinya tambah kayak. Gila kok kayak gini ya rasanya. Di dalam hati pengen ngomong. Kok dibully sampe segininya banget. Gue juga gak pengen banget kok jadi artis. Iya dibully sampe kayak. Kayak kita tuh jadi orang yang paling salah di dunia gitu loh. Itu stress sih. Stress. Apapun yang lo lakukan salah gitu jadinya. Stress banget. Maksudnya gue mau jadi apa nih jadinya. Kan bingung kan. Betul. Dan aku kan disini punya keluarga. Nah ini yang orang tuh suka lupa. Lo ngebully orang. Jangan lupa nih orang punya keluarga. Lupa sih. Gue kasih tau. Gue kasih tau. Kalo lagi ngetik begitu gak ada bicara. Mana ada jari nginget keluarga. Jari ngingetnya itu doang. Ngapain nginget keluarga. Iya karena apalagi keluarga aku tuh kita saling deket kan. Jadi disaat aku dibully. Aku harus melindungi juga hati mama aku. Hati papa aku. Hati opah aku. Omah aku. Kalo mereka nonton infotainment ngeliat pemberitaan negatif. Bebannya bukan cuma di aku. Tapi aku harus ngelindungin hati mama. Maafin aku ya ma. Ada berita kayak gini. Maafin aku ya apa. Emang mereka kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Cuma aku kan jadinya gak enak aja. Gak enak hati aja gitu sebagai anak. You feel guilty ya? I feel guilty aja. Kayak orang tua harus ngeliat. Harus buka TV. Ada berita negatif. Anaknya kan gak enak dong. Jadi omongan tetangga. Jadi omongan orang gitu. Nah itu yang jadi apa ya. Yang jadi pressure buat aku. Apalagi orang tua aku tuh baik banget. Mereka sangat mendidik aku dengan baik. Tiba-tiba ada berita-berita negatif di luar kontrol mereka. Kan aku jadi lebih merasa bersalah. Tambah depresi tuh. Jadi tambah kayak aduh gimana nih orang tua. Terus akhirnya lu nyayat tangan gitu. Enggak. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Lu sempet akhirnya mau ngapain? Dipikiran doang. Dipikiran doang. Saya kan emang anaknya agak-agak sengklek ya. Iya gitu. Jadi pada saat itu. Aku mundun diri tapi gini. Ini kalau dibikin film komedi lucu kali ya. Aduh ya Allah aku mau mati aja. Tapi aku takut sakit gitu. Jadi kayak ngapain ya gitu. Lu mikir kayak gitu? Mikir. Kalau nyayat gue takut darah gitu loh. Jadi kayak ngapain ya minum 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 obat nyamuk. Kalau enggak mati sakit tenggorokan. Jadi mikir dulu gitu. Mikir dulu gitu. Mau bunuh dirinya ngapain? Lu aras. Lu aras itu lu aras. Ngapain ya yang gak sakit ya gitu. Oh lu mau bunuh diri yang gak sakit. Yang gak sakit. Cuma pada saat itu emang namanya juga masih kecil. Jadi kayak ini sih. Ini sih karena aku udah sembuh dan udah melewati itu. Jadi pas diceritain bisa ketawa ya. Cuma pas di momen itu aku inget banget. Emang sangat depresi banget. Aku 4 hari gak keluar kamar. Gak mau makan. Mama aku ampe nangis-nangis ngeliat aku. Kenapa sih nih anak aku kayak gini gitu. Terus takut buka Instagram. Kan dulu gak bisa off comment. Sampai lu takut buka Instagram? Takut banget. Takut banget yang megang Instagram aku asisten aku dulu. Setiap kali lu baca head comment gitu rasanya. Aku takut. Kayak kena panah gitu. Aku langsung kayak takut banget. Terus buat semua yang benci-benci Prilly di tahun itu kalian berhasil ya. Kalian berhasil. Thank you guys. Kalo sudah melukai dia loh. Sudah udah cukup ya. Tapi dia gak sampe mati guys ya. Tapi. Berarti dia menang. Belum berhasil kalian. Saya gak jadi mati. Tapi ya hebat loh masanya ngelewatin itu dengan fase yang bener ya. Ya alhamdulillah udah akhirnya ngelewatin fase itu nangis-nangisan terpuruk. Abis itu aku sadar kayak. Ya pada saat itu aku sadar ya apa gunanya sih aku mengakhiri hidup aku karena judgment dari orang lain yang gak bener. Karena yang tau diri kita itu kita. Orang ngata-ngatain kayak. Ya dasar loh cewek yang kayak gini-gini-gini. Emang mereka tau. Tau kan kita. Yang membuat lu sadar waktu itu apa akhirnya? Orang tua. Karena orang tua aku kan orang tua yang sangat terbuka ya. Jadi kita bisa cerita apapun gitu ke mereka. Itu bagus ya. Tanpa takut diomelin. Nah terus akhirnya. Tapi balik lagi aku tuh juga bukan anak yang tipe cerita. Karena balik lagi aku orangnya takut mengecewakan kan. Jadi aku takut mengecewakan orang tua. Takut bikin mereka khawatir. Nah melihat perilaku aku yang 4 hari gak keluar kamar. Nangis-nangisan mulu. Pasti kan orang tua yang terus approach kan. Kamu kenapa ini yang nanya-nanyain terus. Akhirnya ya pecah lah gak mungkin gak nangis gitu. Pasti kan kayak. Ya kenapa sih kayak gini-gini. Nangis juga tuh orang tuamu tuh. Mamamu pasti nangis juga tuh. Oh enggak. Mereka strong banget. Mereka strong banget. Jadi mereka juga gak pernah menunjukkan mereka lemah gitu. Oh nangisnya disana. Nangisnya di kamar kali ya. Amap papa. Aduh anak kita gitu kali ya. Tapi kalau di depan aku. Mereka kayak. Ngapain kamu nangisin orang yang kamu gak liat wujudnya gitu. Kayak cuma ngeliat komenannya doang. Terus akhirnya ini sih yang ngebuat papa aku. Yang ngebuat aku tuh akhirnya sadar kayak. Oh iya juga ya gini. Papa aku ngingetin. Dari semua berkah yang Tuhan kasih ke kamu nih ya. Kamu dikasih karir. Mungkin kamu sebenernya gak pengen karir ini. Karena papa tau cita-cita kamu dulu bukan pengen jadi kayak gini. Tapi banyak jutaan anak di luar sana yang pengen ada di posisi kamu. Terus kamu dikasih followers yang banyak. Banyak loh orang yang pengen followersnya banyak. Tapi kamu tanpa minta. Tanpa berusaha. Effortless aja orang nge-follow kamu gitu. Terus banyak orang yang pengen bisa cari uang sendiri. Kamu udah bisa cari uang sendiri gitu. Dari semua berkah yang Tuhan kasih ke kamu. Yang kamu lihat. Dan yang mempengaruhi hidup kamu. Ternyata satu dua orang. Yang ngata-ngatain kamu. Bagus lah kata-kata bapaknya. Atau ratusan orang dari berjuta-juta followers kamu. Coba sekarang buka komen Instagram kamu. Aku buka kan. Waktu itu lumayan sih banyak. Komennya 30 ribu. Oh baik. 30 ribu isinya nge-bully lagi gitu kan. Gak bisa di off komen dulu gitu kan. Jadi kayak 30 ribu. Cuma 30 ribu orang dari 200 juta penduduk Indonesia. Iya pak tapi sakit. Tapi kan itu namanya juga orang tua ya. Itu dikit banget. Gak nyampe berapa persen. Besok nambah 60 ribu. Tapi gak nyampe berapa persen. Iya bener. Hanya karena mereka. Kamu langsung gak mensyukuri. Berkah dan rezeki yang Tuhan kasih ke kamu. Kalau Tuhan marah. Ini semua ilang. Mau rezeki dan yang enak-enaknya ilang. Karena kamu gak bersyukur. Cuma gara-gara komen Instagram. Enggak. Yaudah. Mendingan sekarang kamu sholat. Minta maaf sama Tuhan. Karena kamu menangisi. Hal yang sebenarnya gak harus kamu tangisi. Dan lebih bersyukur lagi. Akhirnya disitu aku kayak ngerasa. Bener juga ya. Kenapa aku nangisin. Orang yang ngata-ngatain aku. Padahal aku masih bisa makan. Masih bisa berkarir. Mereka ngata-ngatain juga. Uang tetep ngalir-ngalir aja. Rezeki tetep ada gitu. Aku punya keluarga yang ngesupport aku. Ternyata lebih banyak hal yang bisa aku syukuri daripada aku tangisin. Itu yang ngebuat aku kuat sampai sekarang. Iya. Kalau kita kan tinggal ngeliat dari sisi mana yang kita mau ngeliat. Kan hidup kan dua sisi mata koin. Betul. Sama halnya fokus kita mau lari kemana. Afirmasinya seperti apa. Kan mungkin ada orang yang baca buku itu Law of Attraction. Pasti tahu bagaimana cara kita melihat sesuatu. Itu kembali kepada kita juga kan. Iya. Tinggal lu ngeliat baiknya apa jeleknya nih. Bener. Nah kalau lu ngeliat jeleknya kan makin depresi ya. Akhirnya lama-lama bunuh diri ya. Lama-lama akhirnya mungkin celakain orang ya. Lama-lama mungkin jahatin orang dan segala macam. Tidak sadar ya. Tapi fase yang lu alamin itu bisa jadi gambaran buat orang untuk ngeliat hidupnya. Itu jangan cuma ngeliat dari sisi buruknya aja. Lu komplain-komplain terus. Apa baiknya buat lu kan gak ada gitu. Dan lupa akhirnya karena kebanyakan komplain, karena kebanyakan ngeluh. Lupa sama hal-hal yang harusnya kita lebih syukuri aja sih. Berarti itu titik-titik terendah dalam hidup lu saat itu tuh. Iya pada saat itu. Soalnya abis itu langsung kuat banget. Alhamdulillah sumpah. Serius mau digosipin apapun aku kayak. Tia-tia mulut. Enggak maksudnya kayak. Bukannya kuat banget tiba-tiba jadi cuek ya. Enggak tetap yang nangis juga. Ada berita apa nangis. Ada apa nangis. Tapi gak ngebuat aku jadi punya pemikiran-pemikiran yang kayak tadi itu. Mau bunuh diri aja. Atau apa. Tapi lebih melihat ini semua terjadi. Berarti ada sesuatu yang harus aku pelajari dari sini gitu. Lebih tough dari sebelumnya. Lebih tough dari sebelumnya. Ada sedihnya. Cuma tidak kayak dulu. Oh ada banget sedih. Nangis-nangisnya sampe mental breakdown gitu. Ada tetap. Namanya hidup gak mungkin kita bebas dari kesedihan. Cuma kalau dulu ngerasain sedih ya sedih aja. Kalau sekarang ngerasain sedih. Lebih bisa dilihat apa ya yang Tuhan pengen kasih lihat dari kesedihan ini. Pasti Tuhan pengen aku belajar dari sini. Kayaknya itu ending cerita film ini deh. Spoiler lagi. Kira-kira itu ya? Iya. Ya kayak jadinya 12 cerita Glenn Angara. Ya jadinya kan kayak Sienna juga kan. Dia dikasih musibah nih banyak nih sama Tuhan. Terus dia juga sempat ngalamin yang aku rasain. Wah lu jago pasti maininnya disitu. Iya kan kayak bener-bener ah udahlah nanggung banget nih gue harus cuci darah-cuci darah. Kenapa gak dibikin mati ya? Jadi sekalian sekarang ada momen itu kan disini. Lu udah jangkut cerita banyak-banyak. Ini ada di trailer kok. Ada di trailer kok. Ada di kalimatnya kayak ngapain sih lo mau sama orang yang udah mau mati. Jadi jadinya ngeliat segala sesuatu tuh lebih bitter, lebih pahit gitu. Nah tapi karena perspektifnya jadi lebih luas kayak Tuhan mau gue belajar apa ya. Akhirnya kita masih bisa ngeliat hal-hal yang lebih. Oh mungkin Tuhan mau gue lebih kayak gini. Oh Tuhan mungkin mau gue belajar ini di kejadian ini. Jadi lebih ikhlas. Itu kayaknya dia bagus sih maininnya nih. Film ini lo nonton deh kayaknya bagus. Soalnya Frilly nih relate sama hidup dia. Masalahnya yang cowonya jago gak? Bagus ya juga 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 juga. Bagus, bagus. Sekarang kan lo udah main nih sama banyak sekali aktor-aktor cowok kan. Yang skala bagus, skala biasa, skala ini. Lo pernah cinlock gak sama itu? Ada pernah? Kalau aku tuh gak pernah kayak gitu. Karena aku pernah jadian sama orang. Itu setelah kita syuting, jadi temen dulu, baru jadian. Oh lo gak bisa? Bukan yang tiba-tiba di lokasi langsung jadian gitu, enggak. Jadi kayak kerja, terus selesai proyek itu, temenan dulu, ketemu-ketemu dulu di acara-acara apa. Baru abis itu, oh iya suka deh gitu. Eh, lo bisa begitu ya? Gue dulu cinlock, lo gara-gara cipukan doang. Kok enak ya? Kalau saya gitu, saya udah cinlock sama Reza Hadian gak sih? Adegannya juga begitu. Kalau sama Reza, enggak sih. Gue gak yakin lo cinlock sama dia. Kenapa, Bang? Enggak lah. Reza, ah enggak. Tapi, lo di, kalau cinlock gak pernah? Ribut pernah gak? Pasti pernah dong, masa gak pernah? Ribut juga gak pernah? Enggak. Kalau di lokasi sendiri pada saat lo syuting dengan begitu banyak aktor, lo gak pernah merasa feel annoying? Mungkin ada aktor yang... Enggak, saya diem aja kalau misalnya annoying. Oh. Balik lagi cuek, gak peduli. Ada orang yang artis kayak apa, serah. Gak peduli aku. Lucu ya? Jadi, lo bukan tipikal orang yang gampang baperan gitu. Enggak, aku jarang, aku sangat jarang tersinggung. Enak nih dikata-katain nih. Enak, katain aja. Udah terlatih. Udah terlatih. Udah terlatih dari dulu. Iya, udah mau bunuh diri, udah mau ini, udah lewat. Dijadikan anak bawang kan, sama anak basket. Iya, sama anak-anak gue. Tapi gue ada baca di sini. Ini menarik nih, lo sempat kena pro kontra mengenai menikah. Sebenernya gini. Pro kontra. Apapun prinsip yang aku punya, apapun yang aku katakan, orang kan gak harus tuju. Dan belum tentu juga itu cocok untuk orang lain. Jadi aku tuh selalu ngomong kayak, prinsip aku gak usah diribetin. Karena belum tentu juga cocok untuk kalian gitu. Rili tidak mau menikah mudah. Kenapa? Maksudnya gimana sih? Gue gak ikutin soalnya. Jadi waktu itu kan aku bilang, aku tuh kayaknya emang gak pengen nikah muda. Pengennya nikah umur 30-an aja gitu. Gak ada yang sadar itu. Terus aku pernah bilang, dan kalaupun aku menikah, tujuan aku menikah ya karena aku ingin ya membagi hidup aku sama partner aku gitu. Pengen punya temen hidup, pengen membagi hidup aku sama partner aku. bukan sekedar nikah karena pengen punya anak aja. Benar. Itu statement aku. Benar. Dibully saya, Pak. Kenapa dibully? Ya karena... Kok lu bingung jadi orang-orang? Kenapa lu? Oh, ini netizen. Jangan banyak teori. Karena menurut beberapa pandangan, which is gak salah, karena balik lagi, pandangan atau prinsip orang itu kan cocok gak cocok. Gak harus semuanya sependapat sama aku. Dan kalau gak sependapat sama aku, ya gak apa-apa gitu. Yang mereka gak sependapat apanya? Menurut mereka, menikah umur 30-an tuh ketuaan untuk perempuan. Oke. Gitu. Terus, kan aku ngomong ya, aku kalau nikah itu harus bilang sama pasangan aku, tujuan lu nikahin gue apa. Kalau gue tujuannya, ya emang untuk jadi temen hidup di masa tua. Kalau tujuan lu nikah sama gue, cuma sekedar pengen punya anak, gue gak mau. Soalnya aku kan, kita never know what's gonna happen kan. Kalau misalnya, Pengen punya anak kamu gak mau. Bukan pengen punya anak gak mau. Jadi, tujuan utama menikah tuh apa? Tujuan utama. Iya, tujuan utama menikah tuh apa. Kalau tujuan utama menikah, soalnya gini, aku kan banyak banget temenan sama cowok. Iya. Misalnya aku tanyain sama temen cowok aku, tujuan lu nikah apa? Ya pengen punya anak aja. Nah, menurut aku kayak, lah ngapain lu nikah kalau pengen punya anak. Ya gue setuju sama lu. Bener gak sih? Ngapain lu nikah? Lu punya anak, gak usah nikah. Makanya maksud aku kayak, banyak yang punya anak gak nikah. Iya, maksud aku, aku jadi ngerasanya kayak, loh jadi lu menjadikan pasangan lu cuma, mesin bayi atau gimana gitu. Oh itu gue setuju. Iya gak sih? Jadi, makanya aku bilang, kalau aku punya, Mana netizen ya? Iya, makanya aku. Lu ya? Itu gue setuju. Makanya aku bilang, kalau aku punya pasangan, pasti aku ngeliat kan, lu tuh ngeliat pernikahan tuh, sebagai apa sih gitu. Yang cakep nih. Iya, maksudnya kayak, kalau lu melihat pernikahan itu, adalah karena gue pengen punya temen hidup di masa tua, pengen punya temen yang bisa gue ajakin ngobrol, sampai tua, yang menemani gue di masa tua. Punya anak atau enggak, itu ya rezeki dari Tuhan. bener. Betul gak sih? Gak semua orang seberuntung itu. Gak semua orang seberuntung itu, dan kita gak pernah tahu jalan Tuhan buat kita tuh apa. Nah, netizennya bilang apa? Netizennya bilang, ya lu jangan ngomong kayak gitu, lu gak ngerasain sih perjuangan kita, kalau mau punya anak itu. Gak ada yang menyinggung. Gak nyambung. Gak ada yang menyinggung. Kok gak nyambung ya? Makanya, jadi aku kayak ngerasa, ya aku dianggap jadinya, perempuan yang, standarnya terlalu tinggi, atau kebanyakan teori, makanya, susah nyari pacar, karena ribet, gitu loh. Intinya sih kayaknya mereka pengen liat, lu punya pacar mungkin ya? Mungkin kali. Soalnya, setiap misalnya nih ya, aku ngeliat nih, misalnya ada berita aku di TikTok, komennya ada aja, ya Prilima susah, standarnya sih, terlalu tinggi, makanya susah nyari pacar. Jadinya yang bisa lain, aku punya gitu loh. Standar apa sih yang tinggi? Gue dari tadi gak nangkep standar tingginya. Betul kan? Lu kan cuma mau nikah, lu mau nikah, dengan orang, yang mau jadi partner dalam hidup. Betul. Urusan punya anak, itu ya urusan nanti, itu rejeki. Itu rejeki dari Tuhan. Setiap wanita pasti pengen nyanak. Iya, dan aku pengen nikah umur 30, karena kesiapan orang untuk menikah tuh beda-beda. Betul. Gak bisa disamain dong, gitu. Terus mereka ngerasa, bahwa, lu harus nikah cepat, anak itu ini, ngaturkan say. Enggak sih, itu gak masuk akal. Makanya aku bilang, terserah kalau gak setuju sama prinsip aku, tapi jangan membuli atau menghakimi prinsip orang lain, gitu. Kalau jalan kita beda, ya bukan berarti jalan kita salah. Kayak teman-teman aku yang lain udah pada nikah, dan udah pada hamil, tapi mereka gak pernah menyalahkan jalan hidup aku, gitu. Tapi lu ada keinginan untuk nikah cepat? Enggak. Gak ada ya? Enggak ada. Walaupun teman-teman lu mungkin yang di luaran profesi lu, udah pada nikah gitu, lu gak kayak ngerasa, ih kok gue belum nikah gak ada ya? Santai ya? Enggak, karena balik lagi, setiap orang punya tujuannya masing-masing, punya kepentingannya masing-masing, dan kesiapannya masing-masing. Alhamdulillahnya, teman aku memang kesiapan untuk menikahnya, dikasihnya cepat sama Tuhan, jodohnya juga dikasihnya cepat. Ya kita kan gak bisa paksa dong, Tuhan kok aku gak dikasih-kasih siap nikah, jodoh aku mana? Kan gak bisa paksa, kalau emang belum dikasih, mau apa. Tapi lu pernah pacaran serius toh? Pacaran selalu serius. Udah pernah diselingkuhin? Enggak. Lama lagi jawabnya. Takut lah. Iya, lu akur dah tuh. Jadi, dalam pacaran serius, sempat berpikir mau menikah? Enggak. Oh, tapi tidak terjadi pernikahan. Tidak terjadi pernikahan. Karena tidak ada perselingkuhan kan? Enggak. Iya. Nah, sekarang kan dengan apa semua yang lu punya? Kan gue liat lu punya harta, lu punya fame, lu punya follower, everything yang mungkin dikejar orang secara duniawi kan? Iya. Tapi kalau gue ditanggap dari lu, lu tuh bukan orang yang kayak, oh ini penting banget. Nah, sekarang pentingnya akhirnya dimana nih jadinya? Apa sih yang penting dari kehidupan seorang Prili? Good question. Kayak jarang banget nih aku ditanya kayak gini nih. Iya, jarang. Aku selalu bilang awal banget kenapa aku pengen jadi guru atau dokter. Kenapa sih dua profesi itu gitu. Kalau dilihat kan kalau jadi guru atau dokter, jarang ada ya mungkin dua profesi itu gak mungkin kita bisa sekaya konglomerat atau pengusaha kan. Kalau misalnya profesinya guru atau dokter. Karena memang tujuan aku, I really want to be impactful. Aku pengen banget jadi manusia yang bermanfaat. Makanya pengen jadi guru. Gurunya juga pengennya jadi guru TK sama SD. Kenapa guru TK sama SD? Karena aku ngerasa pertumbuhan anak itu sangat dipengaruhi sama lingkungan sekolah. Makanya aku pengen banget bisa jadi guru TK, SD. Supaya aku bisa jadi bagian dari pertumbuhan si anak-anak itu. Kalau misalnya mereka sukses, aku punya part di situ gitu. Jadi dokter karena aku pengen banget bisa ngobatin orang sakit dan gak terlalu gak mementingkan uang atau apa. Bisa ngebantu orang sakit yang mungkin gak punya uang tapi pengen berobat kayak gitu. Itu tujuan awal aku. Tapi kan gak dikasih sama Tuhan rezekinya di situ. Dikasihnya di dunia entertainment. Dunia yang penuh dengan glamour dan segala macem. Yaudah akhirnya apa yang aku punya sekarang aku lihat nih. Aku bisa bermanfaatnya dari sisi apa. Ya ternyata Tuhan ngasih aku digital asset. Ngasih aku banyak rezeki. Yaudah this is my time and my way to give back to society gitu. Gimana caranya aku berbagi gitu. Menggunakan platform aku untuk hal-hal yang berguna gitu. Bril banyak orang yang ngelakuin give back to society. Kita tau kan di sosmed banyak banget. Tapi ada yang macem-macem nih. Dia punya motivasi. Ada yang flexing. Ada yang untuk image. Ada yang untuk dipuji. Kalau aku nih aku belum dapet motivasinya. Why? Kenapa sih kamu ke anak-anak? Apa? Ada triggernya gak sih? Pasti ada. Triggernya sih pasti ada ya. Kenapa ke anak-anak? Ya intinya my childhood memories gak seperti kebanyakan anak-anak lainnya gitu. Yang akhirnya membuat aku tuh punya concern lebih terhadap anak-anak gitu. Aku sangat akhirnya aku tumbuh dewasa. Aku jadinya memperhatikan oh anak-anak tuh tumbuhnya kayak gini loh. Kalau di sekolah dia kalau harus diginiin, harus diginiin, harus diginiin. Aku jadi kayak gitu gitu. Childhood memories yang mana? Yang kita obrol di awal itu? Enggak. Childhood memories back in the days. Lu mau cerita atau gak mau? Enggak. Is it sad? Tersedih? Ya lumayan. Lumayan sedih gitu. Tapi jadinya membuat aku sangat peduli akan pertumbuhan anak-anak. Sangat peduli sama anak-anak. Dan emang basicnya aku suka banget sama anak kecil. Aku suka banget sama anak kecil. Jadi aku kan pengen bekerja dengan sesuatu yang aku suka kan. Jadi kalau aku jadi guru, aku bahkan ketemu terus sama anak kecil. Kalau aku jadi dokter, aku bisa jadi dokter anak. Ya aku jalanin pekerjaannya jadi happy gitu. Kamu pengen menjadi part of masa lalu kamu yang mungkin pahit. Tapi dimana disitu kamu bisa memberikan manis lah di dalam hal itu ya. You feel impactful disitu ya. Betul. Terus ya aku ngerasa kalau jadi guru kan kita ngajar ya. Jadinya kita bisa berbagi ilmu terus gitu ke anak-anak yang mungkin ilmu itu bisa dipakai kalau di dewasa. Lebih tepatnya kamu ingin melindungi mereka. Betul. Dari apa yang kau alami dulu. Yang kau tidak mau cerita. Bener kamu cerita nih ya. Bener. Apa sih hidup menurut seorang Prilila Tukon Sinai? Balik lagi menurut aku kita dikasih nafas sama Tuhan, dikasih rezeki itu pasti kayak ada alesannya gitu. Kalau misalnya aku mikir kenapa gue yang dikasih ini semua. Ya misalnya aku tuh sering banget kayak look myself in a mirror. Terus kayak wondering gitu kayak kenapa harus aku ya yang ada di posisi Prilila Tukon Sinai sekarang gitu. Kenapa harus aku yang punya jutaan followers. Kenapa harus aku yang punya rezeki ini gitu. Mungkin banyak banget yang lebih cantik, lebih bertalenta, lebih pintar gitu. Tapi why me God gitu. Dan akhirnya ngebuat aku berpikir tujuan hidup tuh berarti ya berarti kalau kita hidup kita tuh punya tujuan bukan ke diri kita sendiri. Tapi ke sekitar kita gitu. Itu yang aku akhirnya artikan ke dalam hidup aku gitu. Aku hidup pengennya ngasih manfaat ke orang lain gitu. Bukan untuk diri aku sendiri. Itu hidup buat aku gitu. Mungkin orang akan ngeliatnya beberapa orang kasian banget sih. You live just for your family atau untuk orang-orang sekitar lo. Tapi aku happy ngejalaninnya. Mungkin orang kayak lo kerja mulu buat apa sih? Lonya capek apa? Tapi dengan aku bekerja aku bisa membuat keluarga aku punya kehidupan yang lebih baik. Terus aku bisa berbuat banyak hal yang bisa membuat orang itu lebih baik lagi. Aku bisa ngasih orang banyak gitu. Aku bisa bermanfaat. Ya itu adalah hidup gitu. Tujuan hidup aku bermanfaat buat orang. Ketika kamu melakukan itu, kamu happy. Aku happy. Ketika kamu tidak melakukan itu, kau tidak happy. Aku ngerasa kayak gak ada impactnya banget jadi manusia gitu. Kalau aku gak berbagi ke orang lain atau aku gak berbuat sesuatu gitu ke orang lain gitu. Kayaknya gue tau nih yang mau dicerita nih kayaknya. Ada sedikit gambaran lah saya. Kalau kamu bisa turn back the time, ada kan pertanyaan kayak gitu. Turn back the time. Apa yang kau ingin berubah? Gak ada. Asik. Serius? Gak ada? Kenapa? Karena kalau ada satu hal aja yang berubah, aku gak mungkin jadi orang yang sekarang. Ya lu gak disini sih. Gak disini. Ya kayak segala trauma yang kita alami, segala kepahitan, segala macem apapun yang gak enak. Itu kan yang akhirnya membuat kita jadi manusia yang sekarang kan. Aku bersyukur aku bisa terbentuk jadi aku yang sekarang. Ya aku berterima kasih lah sama trauma-trauma masa lalu. Dan berterima kasih lah sama kejadian-kejadian yang gak enak itu. Karena kalau aku mungkin hidupnya enak terus. Dari kecil sampai sekarang. Ya mungkin aku akan jadi anak manja yang gak menghargai uang. Dan gak menghargai waktu. Atau gak pengen impactful. Berarti kamu orang pemikir yang dalam ya? Ini ya. Apa sih? Pemikir yang dalam? Deep thinker. Iya, iya. Iya, kamu suka berpikir dalam ya? Berarti kalau punya pasangan nanti minimal apa yang dia harus punya? Yang pasti dia harus pekerja keras sih. Kenapa kalau dia tidak pekerja keras? Karena aku pekerja keras. Kalau misalnya aku gak yang sama bekerja keras, nanti dia pasti akan mempertanyakan. Kamu kenapa sih kerja kayak gitu? Karena dia gak ngerti. Dia gak ngerti apa yang aku rasakan. Dia gak ngerti kenapa aku harus bekerja sekeras ini gitu. Iya, kenapa kau harus bekerja sekeras ini? Anggaplah saya calonnya ya. Kenapa kau harus bekerja sekeras itu? Karena banyak hal yang pengen aku capai. Banyak dengan aku. Kau sudah punya rumah mewah. Kamu punya keluarga yang luar biasa. Wow. Kamu punya follower yang banyak. Nah ini anggap ya. Kita ini dulu ya. Iya. Ya karena bekerja itu kan bukan untuk sekarang aja. Untuk masa depan juga. Dan... Masa depan kita baik-baik saja. Gak ada yang tahu. Kita bisa jalani berdua. Gak ada yang tahu. Masa depan itu gak ada yang tahu. Besok Tuhan mau bikin kita bangkrut, bisa. Iya kalau Tuhan pengen bikin kita bangkrut, kita bekerja keras pun bagaimanapun, pasti juga akan bangkrut. Enggak. Enggak. Ada kan yang namanya ikhtiar, usaha. Gitu. Kayak aku selalu percaya kayak kalau kita persistence, pasti ada hasilnya. Ada hasil. Tapi kalau waktunya bangkrut kan berarti harus bangkrut dulu. Betul. Tapi kalau misalnya kita gak pernah ngerasain kerja keras, kita bingung gimana caranya bangkit dari bangkrut. Iya benar. Iya gak sih? Jangan sampai kita melupakan diri kita. Betul. Aku tidak melupakan diri aku. Tapi bekerja keras itu menurut aku ya... your identity. Iya. Dan kamu pengen itu ada kepada pasangan kamu. Betul. Tetap harus punya waktu sama diri sendiri, tetap harus bisa nikmatin. Itu harus banget gitu. Kayak kita nyari uang juga buat apa. Pasti buat ngebahagiain orang sekitar kita, dan buat ngebahagiain diri kita kan. Betul. Ya tapi aku pengen pasangan aku juga punya pemikiran yang sama. Bukan yang kayak, ah yaudahlah rezeki besok, liat besok aja. Aku gak bisa tuh yang kayak gitu. Kenapa? Ya gak tau gak bisa, karena menurut aku hidup itu harus penuh dengan perencanaan. Biasanya kau akan dicobain dengan sesuatu yang kau rasa tidak bisa loh. Misalnya gimana? Ya kayaknya, lu udah punya pengalaman hidup. Iya iya. Iya. Karena apa yang kita pikir tadinya gak bisa, biasanya malah bagus. Karena itu balancing. Kalau dua-duanya kerja keras, kapan ketemunya? Betul sih. Iya. Tapi aku udah pernah cobain sama yang kerja keras, dan yang biasa-biasa aja udah pernah. Yang selingkuh yang mana? Gak ada ya? Cocokannya sama yang kerja keras. Yang kerja keras ya? Iya. Karena kalau yang misalnya gak terlalu kerja keras, Nyariin mulu ya? Bukan nyariin mulu, tapi jadinya kayak ngerasa, aku terlalu independen jadinya. Ah, dianya aja yang lemah. Gak bisa lukur dari situ. Laki itu kan masalah kematangan. Maupun, saya punya istri nih. Maaf ya, bukan menggore. Saya punya istri, istri saya pekerja keras. Dia boleh dibilang direktur di tiga perusahaan. Oke. Tapi, saya, siapa saya? Saya mungkin pekerja entertain yang kadang-kadang kerjaan ada, kadang-kadang gak ada. Iya kan? Tapi, bukan menjadi suatu faktor, kemudian saya harus ngerasa minder, atau merasa insecure, atau sama istri saya. Iya kan? Dengarkanlah kau para laki-laki. Iya dong, kan itu kan masalah kita, menjadi suami. Betul. Bukan menjadi pekerja di dalam rumah tangga. Betul, betul. Iya itu poinnya. Iya, cuma kan yang ngebuat aku akhirnya, yaudah dia pengen yang sangat pekerja keras juga, biar dia ngerti kan. Karena, yang berpikiran seperti Anda kan sedikit nih, pemirsa gitu kan. Saya berharam saya mendapatkan pendamping seperti Anda. Yang matang, yang matang. Yang matang dan punya pemikiran terbuka gitu, bahwa gak melulu, posisi laki-laki dalam pekerjaan, itu harus di atas perempuan kan. Betul, betul. Dan, harus bener-bener bisa, menyaingi si perempuan yang, ini bukan kompetitor, ini bukan kompetisi, ini adalah relationship kan. Gitu loh, cuma kan yang punya pemikiran terbuka, bahwa ya relationship itu adalah tentang kita, sama-sama saling support, sama-sama bertumbuh, itu sedikit. Kebanyakan kalau udah relationship, jatuhnya jadi ownership. Lo tuh punya gue. Gue gak suka lo kayak gini. Lo gak suka lo kayak gini. Udah gitu, kita perempuan posisinya, harus nurut kan. Menurut, pergaulan dan menurut, gue gak setuju. Herky, cowok, gue udah dalam rumah tangga gue, gak ada, gue gak turis, gue bergaulan sama siapa, udah gede. Ya makanya, tapi kan yang kayak, bapak, jarang nih balik lagi. Yang kayak ibu juga jarang. Makanya nyari pasangan, yang kayak begitu emang agak lama. Makanya gitu. Kamu udah tau ya, you take it slow aja ya. Udah tau, jadinya kayak aku udah tau, oh, kenapa aku putus sama yang ini, atau oh, kenapa aku gak cocok ya, udah deket sama yang ini, terus gak jadian, karena ternyata emang, pemikiran kita berbeda di, bagian ini gitu. Karena aku ngerasa, sebenarnya kalau ditanya ya, standart aku tuh, gak ada tinggi-tinggi sama sekali. Makanya tapi orang kan suka, ih standart lu sih, ketinggian gak ada. Aku tuh gak punya, tolak ukur, rekening cowok aku, harus berapa isinya, gak ada. Bukan ini materi? Gak ada materi. Tapi di values-nya. Values-nya, betul. Kayak, terserah lo mau punya uang berapa, tuh terserah. Karena, tujuan aku menikah tuh, bukannya nyari orang yang bisa ngebiayain aku, enggak. Tapi tujuan aku menikah adalah, buat orang, untuk orang bisa nemenin aku, bisa jadi temen diskusi, bisa ngerti aku, kita bisa saling support, bisa grow together, saling, saling di samping, bukan ada yang di depan, ada yang di belakang, tapi saling beriringan aja di samping gitu. Dan itu kegelisahan kamu juga sih, aku tau, pada saat kamu kadang-kadang berpikir, ya aku punya semua, tapi pasti laki-laki di luar sana nih, agak berat nih, pasti sama aku. Ada kegelisahan. Iya, karena banyak banget, omongan soalnya dari luar, kayak misalnya nih, udah takut duluan. Iya, misalnya kayak aku mau beli apa gitu ya, atau mau buka apa, misalnya kayak, iya pengen bikin bisnis ini deh gitu, ntar temen aku nih yang nyeletuk, jadi bayangkan bikin bisnis, ntar makin gak ada yang mau, ngedeketin lo. Oh enggak. Jadi, maksudnya banyak akhirnya, omongan-omongan luar yang kayak gitu kan, terus misalnya, lagi kumpul keluarga, terus Prilly lagi ngapain, ini lagi mau persiapan nih, mau S2 gitu. Sekolah mulu, nanti cowok makin gak mau ini gitu. Kacau. Nah, makanya itu, ternyata, pemikiran-pemikiran kayak gitu, masih banyak di sekitar kita. Yang akhirnya, ngebuat aku juga lama-kelamaan, iya ya, gitu. Dan ternyata bener juga. Enggak, enggak bener. Maksudnya, dan ternyata, emang enggak ada pak, yang ngedeketin. Belum ada. Terima kasih. Karena semua akan nindah pada waktunya. My wife, itu suka sekolah. Udah S2, mau ambil S3. nanya sama saya. Itu aku banget lagi. Iya. Yang aku mau ambil S3. Kau mau S3, S4, S7, ambil. Terserah. Iya, terserah kau. Yang aku mau kesini, make yourself happy. Yang aku pengen punya anak, mau punya anak, tidak mau punya anak, terserah kau, itu kandunganmu. Betul. Saya suami support. Jadi, kita tuh kan harus bisa ngeliat dimana posisi kita, dimana posisi wanita. Jangan semua kita tuh rasa kita berhak untuk seorang wanita, walaupun kau menikahi seorang wanita, ya bukan berarti kamu memiliki desa utuhnya. Ada bagian dari dirinya, ada bagian dari diri dia juga yang punya orang tuanya. Betul. You have to respect that. Betul. Ada juga yang mungkin bagian dirinya punya, misalnya, istri kakak, direktur tiga perusahaan. Ada juga bagian dari dia, milik perusahaannya. Pikiran-pikirannya, waktunya. Gak bisa semua waktunya 24 jam harus buat kakak kan. Betul. Tolong ya, laki-laki. Keselaman lagi. Berarti kau harus cari laki-laki yang mandiri. Yang memang dia dibentuk dari orang tuanya itu mandiri, dia punya kerendahan hati. itu yang cocok buat dia. Betul. Harus nyari mungkin laki-laki yang dibesarkan juga sama ibu yang mandiri. Mandiri. Jadi dia melihat ibunya juga mandiri, segala macam. Nanti mungkin dapat ya. Amin. Kita doakan segera Prili mendapatkan, kalaupun lama, tapi tepat pada waktunya. Semoga abis podcast ini saya gak dibully lagi ya sama netizen ya? Oh dibully mah harus. kalau gak ada pro-kontra kita gak jadi artis. Dibully mah harus. Seorang bintang, ada quotes bunyinya begini, Adastra Peraspera. To the start, through difficulties. Menjadi seorang bintang dengan penuh pro-kontra. Itulah seorang real star. Thank you loh. Udah lama kali kita ngobrol soalnya. Eh wow. Udah udah selesai-selesai. Durasi ini ya? Oh ini podcast. Ini udah shooting. Udah udah. Waduh. Jangan lupa. Tanggal 18 Agustus. Agustus ya. 12 cerita Glenn Anggara. Kita lihat teasernya. Saya coba tuliskan 12 keinginan saya yang belum terwujudkan. Keinginan yang pertama, saya mau punya pacar. Ijinin gue buat mengwujudkan 12 keinginan loh itu. Shiena, sakit apa ya bu? Ngapain lo jatuh cinta sama orang yang udah mau mati? Lo belum mati. Lo masih hidup. Gue akan pergi ninggalin lo selamanya. Saatnya lo buat memilih. Lo mau menghabiskan sisa waktu lo dengan ketakutan atau lo mau bahagia? Tapi berdarah di hati. Sampai jumpa. Terima kasih.